Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Meski pada operasi ketupat 2021 nanti, aparat kepolisian akan bertindak persuasif dan humanis, namun aparat akan tegas. Pemudik yang nekat akan diminta putar balik. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Istiono Rabu kemarin, memeriksa titik-titik penyekatan untuk mencegah masyarakat yang mudik pada lebaran nanti. Titik awal penyekatan pemudik menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah di kilometer 31 Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, terdapat pos penyekatan di jalur arteri Pos Tangguh, Karawang. Irjen Polisi Istiono meminta anggotanya mewaspadai jalur-jalur alternatif. Titik yang dibangun 14 titik, termasuk jalur-jalur kecil, jalur alternatif, jalur tikus, juga sudah dilakukan pembangunan pos-pos penyekatan. Hingga sampai di penjagaan ini, di Cirebon, dibangun 9, Tol 1 dengan 8 titik pos penyekatan di jalur arteri, termasuk jalur tikus. Kakor Lantas meminta anggota Polri tidak melakukan penyimpangan saat penyekatan di jalur mudik, seperti menerima imbalan dengan meloloskan pemudik. Istiono menegaskan akan memberi sanksi dua kali lipat kepada anggota yang melanggar. Tim Liputan Ainews melaporkan.